Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali dengan saya di Revitale Channel Oke guys, di video kali ini aku ingin buat menu ya Salah satu menu andalan, sis andalan Yang ada di warung aku ini ya, yang aku jual Ini selain aku jual di kedai ini ya, di warkop ini Aku juga jual di GoFood ya teman-teman Jadi kalau teman-teman rumahnya di sekitar Banyuangi Bisa cek di aplikasi GoFood Jajang Caruk ya Atau Gemai Cafe ya, karena kemarin belum sempat aku ganti Ini namanya Gedang Gedong ya, atau cari nama menu makanannya saja ya Ini kebetulan habis, jadi aku mau buat video cara membuatnya ya Ini juga bisa teman-teman itu buat juga di rumah Barangkali ingin buka usaha makanan ya Jadi kita tuh sebenarnya gak butuh punya warung Baru kita bisa jualan, tidak ya teman-teman Kita memanfaatkan kecanggihan alat-alat sekarang ya Terutama aplikasi ya Kita bisa jualan di GoBis, di GoFood ya Ini contohnya, salah satu contoh makanan yang aku jual di sini So, teman-teman, buat kalian yang ingin juga punya usaha sambingan Simak terus videonya, karena ini sangat mudah ya Cara buatnya Ini aja aku yang buat ya teman-teman Bahannya ini ada pisang ya Ini pisang Ini kalau kita frozen juga bisa untuk frozennya ya teman-teman Ini sudah dikukus Dengan air mendidih Kemudian sama ini Ini namanya kulit lumpia ya Ini ada tulisannya Bahannya cuma dua ini ya teman-teman Kemudian nanti Ini aku buat frozennya dulu Kemudian nanti caranya tinggal goreng ya Karena Bentar lagi Aku sudah janjian Karena ini juga aku jual di cafe-cafe juga teman-teman Insya Allah nanti aku andrein ya Kalau udah selesai So, simak saja videonya teman-teman Karena ini gampang banget Pokoknya wajib cobain Buat kalian yang ingin buka usaha Ini ada pisang Ini aku menggunakan pisang sobo ya Kalau di rumah aku pisang sobo Gak tau ini kalau rumahnya teman-teman Pisang apa Ini kalau langsung dimakan Langsung mentahnya juga bisa Cuma ini karena aku frozen Jadinya harus dikukus dulu ya teman-teman Ini sudah dikukus tadi Dan ini sudah dingin ya Tapi kalau masih panas itu gak bisa teman-teman Harus di dinginkan dulu Kemudian ini ada kulit lumpia Ini juga barangkali teman-teman beli Aku juga sedia ya teman-teman Tapi Follow aja IG Gedang-gedong ya Itu sudah ada Jadi nanti barangkali teman-teman pesan seperti ini Ini sangat murah meriah Ya teman-teman Bisa cek nanti di Instagram Nah kemudian Ya udah ini aja teman-teman Langsung saja kita buka dulu ya Ininya Ini satu Satu pak ini isinya 50 ya 50 lembar Jadi lumayan banyak Dan juga pisang itu sangat Sangat murah meriah juga ya Kenapa aku menggunakan pisang Selain pisang itu murah Juga Mudah ditemukan ya teman-teman Ini gak bisa Nah Dan ini ya teman-teman Tadi setelah Ditaruh di lokasi Ini gak bisa langsung digunakan Jadi harus didiemin dulu Kurang lebih 15 menitan Jadi nanti ini agak lembek-lembbek Kayak gini ya Tapi kalau habis di freezer Langsung dikeluarkan Ini gak bisa Akan keras ya Oke langsung saja kita buka ini dulu ya Dan perlu Kehati-hatian khusus Ini teman-teman ya Gak boleh Apa Sembarangan bukanya Karena ini sangat tipis sekali Ini ya Suka nih Baunya nih teman-teman Khas Ini memang sengaja Menggunakan ukuran segini Teman-teman nih Bahkan pisang itu Harganya Cuma Ada 10.000 Sampai dengan 15.000 Jadi ini sangat banyak sekali Hasilnya ya Teman-teman Kalau teman-teman ingin buka Usaha sampingan di rumah Bisa Memanfaatkan Bahan-bahan yang Mudah ditemukan Kayak gitu Aku cobain dulu ya 4 4 biji Jadi nanti sekalian Karena ini teman-teman Kalau sudah dibuka Kayak gini Ini gak bisa disimpan Sebenarnya Jadi harus langsung Dipakai semuanya Kemudian disimpan Nah kita proses dulu Buka Satu persatu Enak ini ya Tapi awalnya dulu Itu juga Kalau gak tau Ini memang Susah dibukanya Karena Aku dulu awalnya Habis dari freezer Masih dingin Itu langsung aku keluarkan Jadinya ya Susah Untuk buka Tapi ini enak sekali Teman-teman Ini ya Ini udah kebuka sendiri ya Jadi enak Kalau tau caranya Makanya Jangan skip-skip Videonya ya Sudah Ini sudah lumayan banyak Ya Aku contohin Karena Satu pisang gini Ini bisa jadi Empat Ya Kadang lima juga bisa Kita kelupas Pisau-pisau Jadi ini kita Jadikan Empat Ya Karena ini Standarnya memang Jadi empat Nah kita Potong dulu ya Setengahnya Kemudian ini Taruh dulu Setengah Ini yang setengah Disini Anu ya Nah Jadi nanti Hasilnya cuma segini ya Teman-teman Nah ini Sekarang kita gulung Ya Gulung Tapi gak kelihatan ya Gulungnya ya Jadi Aku ngambil dari yang Pojok-pojok Teman-teman Simple Gampang Juga gak makan waktu Udah Gini aja Tapi ini dilem ya Iya ini Aku menggunakan lem Ini Tepung ya Pakai tepung Kita pikirin dulu Ini ya Yang sudah dikasih air Jadi Ini tinggal lem Saja Kayak gini Ini ya Ini ya teman-teman Jadi Satu Batang Gendong Nah Ini kita contoh lagi ya Aku buat lagi Sangat gampang Teman-teman Ini emang Karena aku juga Memang suka nyemil Dan juga Kebetulan istri Juga seneng masak Teman-teman Akhirnya Ya Gini jadinya Terinspirasi Bikin ginian Sendiri guys Gampang ya Gak ada Satu menit Teman-teman Nah Ini ya Iya Wadahnya Lupa-lupa Ambil tadi Tidak apa-apa Kita cukupkan Satu ini lagi ya Kita gulung lagi Dan ini pun Nanti ya Teman-teman Gorengnya tuh Tidak lama Kurang lebih 2-3 menit Sudah matang Kita kan Tidak sampai ya Karena Ini juga Tidak boleh Panas Terlalu panas Untuk minyak gorengnya Nanti akan Gosong Nanti Di next video Nanti aku Akan Cobain Buat videonya ya Untuk proses Penggorengannya Jadi Ini aku Contohin dulu Untuk Bahan-bahan ya Bahan-bahan Sebenarnya untuk pisang sih Terserah teman-teman Selera Tapi kalau Aku ini Memang suka Gedang sobo Gak tau Kalau di rumah teman-teman Pakai pisang apa Kayak gitu tuh Nah Sudah ya Teman-teman Nah Jadi butuhnya Kayak gini ya Ini butuhnya Sangat simple guys Ya Dan untuk Aku jual Satu porsi Itu hanya Isi lima Jadi Aku hanya Membutuhkan Satu pisang Itu Satu pisang Lebih sedikit ya Jadi kalau Dua pisang Jadi Delapan Berarti Kalau Empat pisang Ini jadi Lima porsi Kayak gitu ya Jadi Empat Kali Empat Sambelas Empat kali lima Dua puluh Berarti kalau Empat pisang Jadi Lima porsi Kayak gitu ya Teman-teman Jadi sangat Sangat murah Meriah Itu Satu porsi Aku isi lima Aku jual Hanya Tujuh ribu Ya teman-teman Itu yang original Karena nanti Setelah digoreng Ini ada toppingnya ya Teman-teman Juga Toppingnya juga Aku buat sendiri Ada juga Yang Top yang lain Itu memang sudah Ada yang jadi Kayak gitu ya Ini ya Aku kasih contoh Untuk toppingnya Ini lagi Mau Beli apa Beli Sempol Nah ini ya Salah satu contoh Toppingnya Yang langsung jadi Tapi khusus Coklat Lumer Ini Aku buat Recikan Sendiri guys Jadi Suka hati lah Dan Tidak terlalu Memakan Biaya Mahal Jadi bisa Teman-teman Cobain Dan harganya ini Aku jual Hanya 15 ribu Ya teman-teman Jadi teman-teman Bisa Barangkali yang ingin order Atau frozen-yan Frozen-yan sampai Yang frozen ya Ini bisa nanti ya Teman-teman Tergantung pemesanan ya Dan ini Untuk bertahan lama Kurang lebih 2 minggu Ya teman-teman Itu sudah Gak aman Aman ya Tapi bisa sampai 3 minggu Tergantung Juga pisangnya ya Teman-teman Kalau pisangnya tuh Gak terlalu tua Di solo juga Lebih lama ya Bertahannya Ya itu ya teman-teman Barangkali teman-teman Ingin Order Silahkan Ya Barangkali ingin Nyobain ya Teman-teman Atau yang jadi Silahkan cek saja Di GoFood ya Ini ya Bisa teman-teman Lihat Bisa teman-teman Lihat Di Ini ya Terima kasih Mungkin ini dulu Karena habis ini Aku sudah Harus nganterin Ke Salah satu Cafe yang ada Di Banyuangi ya Teman-teman Untuk Dikemas Terima kasih Yang sudah menonton video ini Semoga bermanfaat Sampai jumpa Bye Bye Bye